Tekad bangkit digaungkan Lee Soo-yang yang merupakan mantan kapten tim Dae Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks di Liga Voli Korea 2024-2025. Liga Voli Korea 2024-2025 menghadirkan episode baru bagi Lee Soo-yang setelah membuat keputusan untuk meninggalkan jabatan kapten di Red Sparks. Pemain yang berposisi sebagai outside hitter tersebut telah memilih Hua Seong Ibeka Altos untuk melanjutkan karir profesionalnya sebagai pemain. Lee datang ke Ibeka Altos sebagai salah satu pemain yang memiliki jam terbang dan pengalaman segudang untuk menjembatani amunisi muda. Kiprah pemain berusia 29 tahun tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi di pentas Liga Voli Negeri Ginseng. Dalam perjalanannya, Lee Soo-yang sempat mencicipi manisnya gelar juara Liga Voli Korea saat masih berseragam GS Chaltest Kicks pada 2020 hingga 2021. Pada musim lalu sendiri, pencapaian menawan juga didapatkan Lee meski kontribusinya terbentur dengan cedera yang dialami. Dia mampu membawa Red Sparks melaju ke babak playoff Liga Voli Korea untuk pertama kalinya setelah menanti tujuh tahun lamanya. Lee juga menjelma sebagai salah satu Trisula Maut yang dimiliki oleh tim besutan Ko Hejin tersebut pada musim lalu. Dia menjadi satu dari tiga penyerang mematikan Red Sparks bersama Pe Voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana dari Amerika Serikat. Trio Maut bersama Megawati dan Giovanna Milana atau Gia ini harus berakhir di putaran Pamungkas Tadkala Lee mengalami cedera saat melawan GS Chaltest. Tak ayal, dia pun harus menyaksikan perjuangan rekan-rekannya di Red Sparks pada babak playoff dari pinggir lapangan saja. Red Sparks sendiri juga akhirnya gagal ke Grand Final Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 usai dikalahkan oleh Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Tidak bisa menuntaskan perjuangan di Red Sparks bersama Megawati dan kolega menghadirkan perasaan yang getir bagi Lee Soyang. Kini, IBK Altos telah menjadi pelabuhan dan harapan baru baginya yang sangat ingin tersenyum lebar pada musim ini. Ketika saya menuntaskan fase reguler pada musim lalu, saya menangis karena berbagai alasan, ucap Lee, dilansir bolasport.com dari Naver Sports. Saya akan tersenyum dua kali dengan memenangkan kejuaraan tim dan gelar individu, tuturnya menambahkan. Alasan untuk meraih gelar juara Liga Voli Korea musim ini menjadi alasan yang kuat bagi Lee untuk berani memilihi BK Altos. Saya memilihi BK Altos karena saya ingin bersaing meraih gelar juara sekali lagi, ucap Lee menjelaskan. Saya mencanangkan rencana yang tinggi dan menantang diri saya sendiri, tuturnya menambahkan. Lee sadar bahwa riwayat cedera yang pernah dialami akan membuatnya kesulitan untuk mewujudkan ambisinya musim ini. Meski demikian, dia tidak ingin menyerah begitu saja dan terus bekerja keras menjaga fisiknya agar berada dalam kondisi prima. Pada musim baru ini, saya ingin mencoba untuk mendapatkan penghargaan individual, kata Lee menjelaskan. Dan saya ingin berada di podium pada akhir musim, memenangkan gelar seperti MVP di putaran reguler. Saya masih dalam tahap di mana saya belum mencapai kecepatan maksimal. Tetapi saya akan melakukan yang terbaik selama saya bisa. Dan saya akan mempersiapkan diri dengan baik dan memasuki musim dengan kondisi yang sempurna, imbuhnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.